Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman jumpa lagi dengan NJ Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Sahabat NJ Channel Kali ini yang akan kita bahas mengenai Ketua Mahkamah Konstitusi Pak Anwar Usman Akan menikah dengan adik kandung Presiden Jokowi Sebenarnya ini adalah masalah pribadi Masalah privat keluarga besar Presiden Jokowi Tetapi ini menjadi hal yang menarik Kenapa begitu teman-teman Anwar Usman itu menjadi ketua MK Ketua Mahkamah Konstitusi Dimana lembaga ini banyak menerima aduan Banyak menerima judicial review Banyak menerima gugatan dari masyarakat Misalkan kemarin ada sebagian warga negara Ini mengajukan gugatan terkait Undang-Undang Pemilu Undang-Undang Pemilu Pasal 222 Ini diajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi Namun teman-teman gugatan ini tidak dikabulkan Jadi legal standing tidak dikabulkan oleh ketua MK Mahkamah Konstitusi Padahal gugatan itu menyangkut terkait Sarat menjadi calon Presiden Karena saat ini teman-teman Untuk menjadi calon Presiden itu Harus mendapatkan suara PT 20% Dan ini bisa didapat dari partai-partai politik Nah kalau PT 20% ini tidak didapatkan Maka seseorang itu tidak bisa mencalonkan diri menjadi calon Presiden Termasuk juga teman-teman Pak Anies Waswedan misalnya Kalau syarat menjadi calon Presiden tidak dirubah Misalkan menjadi 0% Maka akan sulit Pak Anies untuk maju Pak Anies tidak punya partai politik Walaupun disana banyak beberapa aktivis Relawan ini mendeklarasikan Pak Anies calon Presiden di mana-mana Tetapi ini akan sulit untuk diusung Kalau Pak Anies tidak mendapatkan Membuatkan kendaraan politik dari partai politik Karena syarat untuk menjadi calon Presiden 20% Nah semua itu ada kaitannya dengan pemerintah Ada kaitannya dengan ketua MK Mahkamah Kointusi Kali ini ketua MK akan menikah dengan Adik kandung Presiden Jokowi Nah teman-teman untuk lebih jelasnya Coba kita baca beritanya Kita ambil berita teman-teman dari CNN Nasional Ketua MK Anwar Usman segera menikah dengan Idayati adik Jokowi Ketua Mahkamah Konstitusi MK Anwar Usman Akan segera menikah Dengan adik kandung dari Presiden Jokowi Dodo Idayati Kabar pernikahan tersebut Dibenarkan oleh Putra Sulung Presiden Jokowi Gibran Raka Buming Raka Bahkan kata Gibran Proses selamaran telah dilakukan Pada 12 Maret terlalu 12 Maret 2022 Teman-teman Ya tanggal 12 Maret sudah lamaran Kata Gibran saat Dijumpai di Balai Kota Solo Senin 21 Maret 2022 Gibran turut mengungkapkan Bahwa prosesi lamaran Antara Anwar dan Idayati Dilangsungkan saat Jokowi melakukan kunjungan kerja di Solo Di sisi lain Gibran mengaku tak dapat menghadiri acara lamaran tersebut Sebab kala itu dirinya masih menjalani isolasi mandiri Karena terpapar COVID-19 Sekaligus demam berdarah Itu kan saya masih lemas Ucap Gibran Lebih lanjut berdasarkan informasi yang dihimpun Resepsi pernikahan Anwar dan Idayati Bakal digelar Mei 2022 di Solo Setelahnya akan digelar acara di Sumbawa Nusa Tenggara Barat Yang merupakan darah asal Anwar Usman Sebagai informasi Suami Idayati Hari Mulyono meninggal dunia pada 24 September 2018 Di RS PAD Jakarta Sedangkan istri Anwar Usman Suhada Ahmad Siddiq Meninggal dunia pada 26 Februari 2021 Yang lalu karena serangan jantung Jadi dua-duanya teman-teman Ini kehilangan Kalau Idayati Bu Idayati teman-teman Ini kehilangan suami Karena meninggal dunia Kalau Anwar Usman Kehilangan istri Juga karena meninggal dunia Jadi ini akhirnya terjadi Mungkin ada perantaranya Antara Anwar Usman dan Idayati Bisa berhubungan Sehingga ada klik Dan akhirnya beliau-beliau ini Akan melangsungkan pernikahan Pada bulan Mei 2022 Nah teman-teman Sekali lagi Ini masalah privat Masalah pribadi keluarga Presiden Jokowi Tetapi sisi lain teman-teman Ada yang meminta Kepada Anwar Usman Untuk mengunturkan diri Sebaik ketua MK setelah menikah Dengan adik kandung Presiden Jokowi Kenapa begitu? Karena dikhawatirkan Ada konflik of interest Ada konflik kepentingan Antara ketua MK Anwar Usman Dengan pihak pemerintah Dalam hal ini Presiden Jokowi Karena ini kan masih dalam satu keluarga Keluarga besar Presiden Jokowi Jadi Jokowi-nya menjadi presiden Dan Anwar Usman Menjadi ketua MK Dan ini masih dalam satu keluarga Nah karena itu teman-teman Ada yang meminta Supaya Anwar Usman ini Mengunturkan diri Setelah menikah dengan Idayati Adik kandung Presiden Jokowi Coba kita lihat beritanya Teman-teman Kita baca juga Dari CNN Nasional Teman-teman Anwar Usman Diminta mundur dari MK Jika nikah dengan Adik Jokowi Sejumlah pihak meminta Anwar Usman Melepaskan jabatan hakim Konstitusi Jika sudah menikah dengan Adik Presiden Jokowi Idayati Mereka menilai Pernikahan tersebut Berpotensi besar Menimbulkan konflik Kepentingan Dalam menangani perkara Dan berdampak pada Murwah Mahkamah Konstitusi Direktur Pusat Studi Konstitusi Pusako Fakultas Hukum Universitas Andalas Ferry Amsari Mengatakan Pernikahan tersebut Akan menimbulkan Dampak terhadap Ketata Negaraan Karena Anwar Selaku Hakim Konstitusi Akan menyidangkan Perkara-perkara Yang berkaitan dengan Kepentingan politik Presiden Misalnya pengujian Undang-Undang IKN Ibu Kota Negara Konflik kepentingan Akan muncul Dalam setiap Pengujian Undang-Undang Karena Presiden Adalah salah satu pihak Konflik kepentingan ini Harus dijauhi Ketua MK Agar Lembaga Peradilan Tetap Punya Murwah Ujar Ferry Kepada CNN Melalui Ketangat Tulis Selasa 22 Maret Ferry berharap Anwar memiliki Kebijaksanaan Untuk mengunturkan diri Jika nanti Sudah menikah Dengan Ida Yati Hal itu Menurut dia Juga demi Kebaikan MK Sebagai karya depan Pengawal Konstitusi Penting Baik kita semua Untuk memiliki Peradilan Konstitusi Yang taat Dengan dinilai Peradilan Yang merdeka Dari segala Relasi Kekuasaan Mudah-mudahan MK terus membaik Ujar Ferry Nah itu teman-teman Terkait Permintaan Dari Akademisi Meminta Kepada Anwar Usman Mundur dari Ketua MK Setelah menikah Dengan Adik kandung Presiden Jokowi Karena Bagaimanapun juga Teman-teman Satu sisi Sebagai hakim Sisi lain Ini orang yang Berperkara Atau diperkarakan Ini masih keluarganya Jadi kalau sudah mereka Kan menjadi keluarga besar Antara Anwar Usman Dengan Presiden Jokowi Nah ini bagaimana Mengatasi hal seperti ini Apakah tidak ada Konflik kepentingan Ketika yang berperkara Itu adalah Saudaranya sendiri Atau keluarganya sendiri Seperti Pak Jokowi Seperti pengujian Terkait IKN IKN ini kan Ibu Kota Negara Program dari Pak Jokowi Yang kalau kita lihat Teman-teman Anggarannya itu cukup besar 466 Triliun Rupiah Bukan anggaran kecil Dan anggaran itu Diambil 20% Itu dari APBN Jadi antara 19-20% Dari APBN Lalu bagaimana Sikap Ketua MK Kalau seperti ini Kemudian orang Ini kan Akhirnya curiga Karena ketua MK Nya adalah keluarga Jokowi Mungkin Pak Jokowi Akan menang Jadi Ada asumsi Ada praduga-praduga Seperti itu Karena ketua MK Nya masih Keluarga Jokowi Karena itu teman-teman Daripada menimbulkan Praduga-praduga Yang tidak baik Sebaiknya Menurut Ferry Amsari Ketua MK Anwar Usman Mundur dari jabatan Sebagai ketua MK Ini Bukan harus mundur Teman-teman Tetapi Ini merupakan Moral etik Sebagai ketua MK Jadi kalau saya Menjadi ketua MK Kemudian menyidangkan Keluarga saya Berarti kan Gimana Ini kan menjadi Tidak enak Tidak nyaman Dan publik juga Menaruh curiga Yang macam-macam Karena itu Untuk menghindari Conflik of interest Konflik kepentingan Maka sebaiknya memang Ketua MK Mundur Seperti yang kemarin Kita lihat teman-teman 2019 Ada Pilpres Di sana Pertarungan antara Prabowo dan Jokowi Dan pada akhirnya Ini menimbulkan Masalah Masalahnya apa Pak Prabowo Tidak terima Dengan kekalan itu Karena memandang Ini adalah Ada kecurangan Yang Struktur Sistematis Maka melakukan Kugatan ke MK Dan pada akhirnya Ini gugatan Ditolak Dari pihak Pak Prabowo dan Pak Jokowi Tetap menang Menjadi Presiden Hal seperti ini Menjadi referensi Teman-teman Referensi Bahwa ketua MK Memang punya Kekuasaan Punya kewenangan Untuk menentukan Si A menang Atau si B kalah Ini punya Kekuatan untuk itu Oleh karena itu Teman-teman Standar etik Atau moral etiknya Seperti yang disampaikan Oleh Ferry Amsari Sebaiknya Anwar Usman Mundur Dari jabatan Ketua MK Setelah menikah Dengan Idayati Adik kandung Dari Presiden Jokowi Itu Teman-teman Yang bisa kita bahas Sekali ini Dan bagaimana Menurut pendapat teman-teman Sekalian Tulis di kolom komentar Karena komentar Teman-teman Akan sangat bermanfaat Untuk yang lain Sukses selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax